Halo guys jadi seperti yang kalian tahu beberapa hari yang lalu kan aku sempet pergi ke Malang ya dan di Malang itu aku beli beberapa barang sebenarnya enggak beberapa barang sih cuma dua yang satu adalah kenal pot Pro Liner ini seperti yang kalian tahu karena ini aku udah bikin empat video dan kemungkinan besar kalian sudah nonton video-video itu ya Oh ya dan by the way kenal pot ini aku jual karena aku udah enggak pakai lagi ini cuma aku bikin review YouTube dan udah itu aja jadi besi ini kemarin aku pakai aku ganti kenal pot R9 yang disitu aku ganti yang ini terus aku berangkat ke tempat fitness jangan itu aku bikin video beberapa video lah terus pulangnya sama pulangnya maksudnya jadi pas berangkat ke gym sama pulang ke gym aku bikin dua video jadi udah itu aku aja pakai kenal pot ini terus besoknya aku udah balikin lagi ke R9 itu jadi besi kondisinya ini sangat-sangat bagus guys bener-bener enggak ada bread dan stiker ini pun ini belum aku lontok stiker kertas ini jadi yang berminat silahkan DM DM aku di Instagram linknya ada di deskripsi tapi di video ini aku enggak akan membicarakan tentang kenal pot ini aku akan membicarakan tentang barang yang lainnya ya yang aku beli yaitu ini jadi ini adalah tank pad ya merk tank grip gripster tank grips untuk R15 V3 jadi ini fungsinya apa sih ini ditempel di bagian sini sih bagian kanan sama bagian kiri eh gunanya itu untuk misalnya kita mau cornering gini ya di circuit bukan di jalan raya di circuit kan kadang kalau kaki kita mau nyengkram di tank ini kan rasanya kayak licin gitu ya tapi kalau kita pakai ini 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 akan lebih ngegrip jadi ini banyak karet terus ada tekstur-teksturnya nih Nah jadi selain ngegrip udah apa maksudnya dari udah dapet grip dari karetnya ini ditambah lagi gripnya dari teksturnya ini jadi double grip itulah Oke di sini aku akan memberi tutorial ya cara pemasangannya ini ini pemasangannya sebenarnya gampang banget ini disini cuma ke sticker gitu aja jadi dikelontok tempel gini tapi yang susah itu adalah eh ngepasinnya ya karena ini kan gunanya biar kita cornering ngegrip gitu ya tapi bukan tapi sih maksudnya kita harus ngepasin dengan kaki kita loh posisinya harus cocok dengan kaki kita gitu maksudnya Oke jadi ini aku keluarin dulu nah ini cuma dapet gue sama kiri sama kanan enggak dapet yang bagian tengah kalau bagian tengah ada lagi dijual terpisah mereknya sama tapi kebetulan pas aku ke Malang itu enggak ada stoknya ini cuma stiker ya stiker bulet ini yang penting adalah ini jadi yang pertama Oh yang pertama pasti kita harus membersihkan ini dulu ya biar lebih lengket stikernya kalian bisa pakai alkohol tisu dikasih alkohol atau apa namanya yang kain ada carian alkoholnya dari sananya itu tapi kalau kalian enggak punya yang seperti itu pakai tisu basah aja nggak apa-apa dah kelihatannya tapi emang lebih bagus pakai alkohol sih ini kita bersihkan dulu ya terus yang bagian kiri tapi itu karena sempit harus di diatur dulu motornya ini agak aduh stikernya jatuh enggak majuin ke sini ya ya sekarang aku yang nggak bisa lewat bisa lah masih lebar Oke sekarang kita bersihkan yang bagian kiri kelihatannya sudah bersih maksimal dikeringin lagi aja mungkin agak basah sedikit ini dan ya ini memang aku lagi pakai elem tuh ya kelihatan biar bisa tangan dua gitu tetarnya lebih gampang Oke tanknya udah bersih sekarang waktunya pemasangan Nah aku tadi sempat kepikiran cara apa bagaimana cara biar ini bisa presisi eh tunggu tunggu-tunggu ini kelihatannya Oh tadi aku tuh sebenarnya mikir gini guys mikir kayak apa digini terus aku spidol gambar gini enggak kelihatan ya kurang dangat Nah aku tadi tuh kepikiran kayak aku pasin gini terus aku gambar spidol jadi nanti tinggal kelontok terus pasin sama garisnya cuma ternyata ini sangat lumayan presisi ya sama bentuk tanki nya jadi kelihatannya enggak perlu enggak perlu apa gambar-gambar gitu lagi hmm sudah wuh kelihatan enggak presisi banget cuy berarti kita enggak perlu gambar-gambar lagi berarti tinggal kontak aja iya nih tinggal kontak aja oke langsung kita waduh bentar aku mungkas-mungkas ini panas cuy Hai nyalain kipas dulu aja kenapa nggak kepikiran ya dari tadi panas cuy ya walaupun kipasnya kecil setidaknya lebih mending lah Oke kita pasang ini eh benar aku mikir gimana nih biar enggak salah kalau aku kelontok dari sini aja dulu kelihatannya lebih gampang ini ya susah langsung kelontok aja semua hahaha oke ini lumayan lengket ah kesemutan kakiku ntar ini harus hati-hati cuy pasin sama garisnya ini susah juga ya lanjir gimana ini oke 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 bagus-bagus oke oke kita tekan-tekan biar angin yang di dalam ini bener-bener maksudnya bener-bener bebas dari apa itu istilahnya air bubble ya angin yang di dalam sini oke ini satu sudah terpasang buah mantep juga ya coba kita tes apa bener-bener ngegrip ini wah iya betul memang grip tapi kalau posisi kita kakinya agak naik ya kalau kita bisa agak turun gini ini mungkin enggak terlalu ngefek tapi kalau cornering kelihatannya sih bakalan ngefek ini ya lumayan mantep oke sudah terpasang yang kanan sekarang yang kiri yang kiri ini agak susah karena standar dengan miring ke kiri ya jadi aduh sampai kebentukan nggak cukup ini entah eh aku ngecek kamera ini angle-nya oke naikin dikit oke bener-bener sempit ini disini jadi maaf kalau gambarnya deket banget ini ya oke kita kelontok hancur agar sampai ah wuuh deket banget hancur ini kena ketatap helm apa belakangku ini oke oke kelihatan nggak sini aku agak naikin oke hati-hati oke 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 menurutku lebih bagus ini ya maksudnya disambil ditekan-tekan gini jangan langsung dipasang semua jadi angin yang ada disini keluar dulu baru kita pelan-pelan masang yang bagian sini terus masang yang sini sambil kita tekan-tekan gini ya atau kita geser-geser juga bisa tapi sangat ngegrip jadi nggak bisa digeser-geser gini oke oke pelan-pelan ya udah kepasang oke kita lihat apa pasanganku lumayan presisi oh ya lumayan presisi ya lihat oh kenaikan enggak nah ini ya kan ini jaraknya lumayan sama ya ya lumayan lah oke eh udah terpasang penampakannya seperti ini ya gua jika ada aksennya gitu ya seolah-olah kayak ini kan bodinya warna hitam nih jadi kayak nyambung sampai ketenggi gitu seolah-olah mantep sih ya jadi agak berbeda daripada yang lain oke itu aja tutorialnya maaf kalau agak ngawur gitu ya karena memang aku belum pernah masang kayak gini sebenarnya sebelumnya maksudnya bukan sebenarnya oke semoga ini bisa bermanfaat ya bagi kalian terima kasih yang sudah menonton video ini jangan lupa like video ini jika kalian suka dan subscribe channel kudiba ini jika kalian mau sampai jumpa di video selanjutnya aku tepuk-tepuk terus ya kenapa ini hahaha